Stay tune di channel kita Jadi misalnya nih teman-teman nikahnya masih agak lama Kita bisa bikin dulu nih Jadi rasanya tuh jadi gimana ya Lebih gimana gitu ya Bisa bikin buket wedding dan boton air sendiri Untuk pernikahan kita Gimana caranya? Yuk cek videonya ya Seperti biasa Kita siapkan dulu ya bunga keringnya Mau pakai apa aja Kalau dalam video ini Kita pakai bunga kapas Kemudian bunga edelwis kering Kemudian ada bonnetail Kemudian ada caspea Dan baby bread cream Jadi sebenarnya Kalau kita bikin buton air tuh gak ini sih teman-teman Gak terlalu butuh Apa ya bunga kering yang Masih panjang-panjang kayak gitu Jadi kadang-kadang aku juga sering pakai Apa bunga-bunga kering Yang mungkin kayak semacam sisa Dari pembuat bunga Wedding buket ya Yang butuh panjang Kalau wedding buket otomatis butuh panjang ya Cuma kalau Kayak bros gini kan sebenarnya gak butuh panjang banget Jadi kadang-kadang sisa-sisanya tuh Masih sering aku pakai juga gitu Kan sayang ya Kan sayang ya Kalau kita buang Kadang-kadang masih bagus Kelopaknya gitu Cuma dia pendek aja Nah itu bisa juga kita pakai Kayak gitu Dan asiknya memang Kalau bikin buket Dan buton air Dari bunga kering gini Ini bisa awet banget Jadi ini teman-teman nih Misalnya hari hanya Masih satu bulanan Dan masih punya waktu Bisa bikin sendiri di rumah Tinggal beli bunga keringnya Di Shopee Atau di Bukalapak Atau Di Instagram lah ya Seperti itu Sekarang kan udah mulai banyak banget ya Nah itu Nanti abis itu bisa kita rangkai Sendiri di rumah Karena dia gak perlu direndam Gitu kan Jadinya bisa Apa namanya Bisa lebih awet ya Bisa bikin jojo hari Nah kemudian Kita bikin simpul kayak gini ya Dari tali agil kecil nih teman-teman Kemudian kita Sematkan peniti Sebenernya bukan disematkan sih Kita taruh aja dulu Kita taruh kayak gini Terus kemudian Kita rekatkan dia Dengan buton airnya Pakai tali agilnya Karena bunga kering Ini ringan ya Jadi kita sebenernya Gak butuh Apa namanya Peniti yang besar Kita bisa pakai peniti yang kecil Tapi semisal nanti teman-teman Bikin buton air Pakai bunga segar Memang harus pakai peniti yang besar Karena nanti kan berat ya Kok bunga kering gini Makan yang teman-teman Nah yang terakhir Ujung simpulnya kita masukkan nih Simpul yang Setengah lingkaran ini Kemudian kita tarik pelan-pelan Jangan terlalu kenceng sih Soalnya kalau Kenceng takutnya nanti Malah merusak bunga kering Karena bunga kering Sebenernya rapuh ya teman-teman Ya gampang patah Nah jadi memang Treatmentnya tuh khusus gitu Harus pelan-pelan Nah kita tarik dikit aja Kira-kira sampai Dia di tengah-tengah ikatan ya Kemudian kita potong ujungnya Kayak gini Ini udah hampir jadi nih Nah terus Ini kita lemtimbak dikit aja Supaya nanti antar Apa ya Antar ikatan tali agil tuh Bersatu Bersatu kayak gitu loh Jadi nanti Kita meminimalisir lah Kemungkinan dia akan Terurai Nah terus kemudian bagian bawahnya Bisa kita potong lagi Kita sesuaikan dengan tingginya Butoner yang mau kita bikin Nah udah jadi ya Ini teman-teman Lucu ya Lucu banget Sudah siap nih dipakai Untuk mempelai kamu Di hari istimewa Nah selamat coba di rumah ya Selamat bikin-bikin Buket wedding Dan Butoner sendiri di rumah Kalau kamu merasa Video-video kita bermanfaat Jangan lupa ya Buat subscribe Nyalakan notifikasi Serta buat share Ke teman-teman kamu lah Yang kira-kira Membutuhkan video-video kita Dan misalnya nih Kamu punya ide nih Kayaknya ada ide seru Untuk bikin Buket Atau rangkaian bunga yang Rangkaian snack Rangkaian apapun lah ya Yang kira-kira menarik Lucu kayak gitu Bisa juga Kamu share ide kamu Di kolom komentar Dan untuk Beli bunga keringnya Dimana Sudah kita masukkan ya Di bagian deskripsi Silahkan di cek Ya selamat mencoba Sendiri di rumah Tetap sehat Dan tetap happy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax